hai 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 ketemu lagi dengan Jonny Marbun channel Terima kasih teman-teman sudah setia terus di channel saya di channel audio khususnya ya teman-temannya kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah yang digunakan di audio sound system baik teman-teman kita langsung saja ya teman-temannya untuk tahap pertama kita masuk ke kategori mixer nah disini mixer banyak istilah yang mungkin teman-teman belum ada yang mengerti tentang istilah-istilah yang kita gunakan di mixer baik yang pertama adalah gen gen itu dalam bahasa Inggris yang diartikan adalah penguat untuk memperbesar daya atau amplitude sinyal yang masuk dan yang dikeluarkan oleh mixer tersebut oleh gen tersebut baik untuk yang kedua equalizer section jadi kalau teman-teman melihat ada high mid low itulah yang tadi disebut equalizer section dalam mixer itu artinya adalah pengaturan tone untuk memodifikasi suara yang masuk pada channel tersebut Oke teman-teman lalu yang ketiga ada aux atau disebut dengan aux lari nah aux lari ini adalah pengertiannya alat bantu tambahan fasilitas di mixer bertujuan untuk mengirim informasi informasi suara dari satu channel atau lebih ke perangkat yang lain itu yang disebut auxiliary lalu yang keempat ada efek biasanya di mixer setelah ada yang diberikan tambahan efek ada yang tidak ada efeknya nah kalau ini efek yang ada di mixer adalah pengertiannya media tambahan untuk merubah karakter suara di channel tersebut dan digabung atau mix jadi satu suara jadi contoh seperti suara di dalam ruangan atau suara disebut dengan suara delay atau beberapa karakter-karakter suara itu disebut efek baik untuk yang kelima ada istilah pan di mixer atau disebut dengan pan pot itu berfungsi untuk balance suara antara L dan R jadi misal kita mengarahkan ke L nanti R nya jadi mak jadi tertutup kalau kita mengarahkan ke R R nya dari tertutup gitu jadi teman-temannya jadi kalau kita bikin mix antara L dan R kita arahkan di tengah oke yang berikutnya yang keenam adalah free dan post fader nah ini biasanya tombol yang selalu berdampingan dengan auxiliary jadi tombol ini berfungsi untuk kalau kita pencet free artinya sumber suara yang ada di channel itu tidak mengikuti fader jadi gainnya gain tersendiri jadi tidak mengikuti gerak dari fader mixer kalau kita pencet pause artinya gain ini mengikuti fader mixer jadi kalau fader nya kita naik turunkan dia tombol gain di post fader nya diatur oleh fader nya sendiri baik yang berikutnya yang nomor 7 ada mute jadi kalau ada tulisan seperti ini mute ini adalah disebut dengan tombol yang bisa digunakan untuk mematikan sumber suara di channel tersebut jadi kalau anda mau mematikan suaranya tinggal tekan mute lalu berikutnya adalah yang kedelapan fader jadi istilah fader ini adalah penguat amplitude atau sinyal yang masuk maupun yang dikeluarkan oleh mixer tersebut jadi misal di channel ada fader yang sistemnya dorong itu yang disebut fader jadi teman teman bisa nanti melihat fader itu seperti apa ya oke yang berikutnya yang kesembilan adalah assign nah assign ini adalah tombol yang disiapkan atau digunakan untuk mengirim sumber suara ke master L dan R maupun ke subgroup jadi kalau ada tulisan disitu ada tulisan assign nah tinggal kita pilih itu kita mau kirim ke master atau ke subgroup kita tinggal pencet tombolnya untuk yang nomor 10 ada istilah PFL atau kalau singkatan itu adalah private listening dalam bahasa Inggris jadi PFL ini berfungsi untuk kontrol suara dari channel tersebut jadi kontrolnya per satu channel jadi contoh kalau kita mendengarkan hasil suara yang dikeluarkan oleh channel tersebut kita pencet PFL otomatis channel yang lain akan mati jadi yang kita dengar hanya di channel ini baik yang berikutnya adalah nomor 11 ada istilah insert insert ini disebut adalah mengirim sinyal peralatan tertentu untuk diolah dan kembali lagi ke channel tersebut setelah ada pengolahan sinyal jadi misal kalau kita menggunakan kompresor menggunakan gate kita bisa memakai fasilitas insert ini lalu yang berikutnya adalah pon nomor 12 pon adalah media yang digunakan untuk mendengarkan hasil akhir dari mixing keseluruhan channel di dalam mixer jadi semua yang ada sinyal di channel itu masuk ke dalam pon ini baik teman-teman untuk part 1 ini saya sudah utarakan istilah-istilah audio yang di part 1 khusus untuk penggunaan di dalam mixer baik stay terus di video saya teman-temannya nanti kita bahas lagi istilah-istilah yang lain di peralatan yang lain setelah mixer ini nanti akan saya buat lagi di peralatan yang lain jangan lupa klik subscribe untuk memajukan channel ini supaya kita bisa mengenal lebih jauh tentang audio sound system dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya teman-temannya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terus dari saya oke salam audio untuk anda semua sukses selalu untuk anda selamat malam teman-teman selamat menikmati selamat menikmati